Intro Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya di Youtube Channel Anugerah Sports Pada video kali ini Saya kembali lagi Mau liatin raket ke teman-teman semuanya Nah, yang pastinya kalau di Anugerah Sports Kita original dan keren-keren ya Ya sama dengan hari ini Raket yang saya liatin Pasti keren juga Ini raket lining Tipenya Tektonik 9 Lining Tektonik 9 Sudah saya siapin buat saya liatin ke teman-teman semuanya Nah, sebenarnya saya buat video ini juga by request Karena banyak dari teman-teman yang request saya untuk review raket Tektonik 9 Nah, mungkin lihat di Story IG Kita sering ngerjain raket Tektonik 9 Banyak yang order Kalau teman-teman belum follow Follow dulu Instagram At Anugerah Sports Siapa tahu ada butuh-butuh perlengkapan badminton yang original Bisa lihat di sana Ada harganya juga Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi untuk sesuai budget Nah, teman-teman tak kenal maka tak sayang Makanya video ini saya mau liatin raket lining Tektonik 9 ini Biar teman-teman bisa tahu gimana sih Tektonik 9 itu Untuk perkenalan, raket Tektonik 9 ini adalah raket yang dipakai Jonathan Christie saat ini Pemain single Indonesia Salah satu andalan kita juga Yang kemarin dipakai di penentuan Thomas Cup Yang kemarin dipakai di penentuan Thomas Cup Sampai jumpa di penentuan Thomas Cup Kita sering ngerjain Terima kasih. 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 307 ini 30,7 cm atau 307 mm ya, untuk balance point itu head heavy ya, udah termasuk untuk beratnya, kalian bisa lihat disininya ini 5U ya, terus ini saya ukurin beratnya 5U-nya masih di 8,1,6 jadi hampir 4U, kalau saya bilang ya nah, itu teman-teman jadi bisa tau terus saya lihatin swing weight-nya juga berapa sih, kalau di ion beratnya setara berapa ini yang 5U ya nah, 86,5 saya bakal lihatin yang lain lagi nah, teman-teman untuk ini yang 4U-G5 ya, yang 4U-G5 ini balance point-nya di angka 303, 304 ya, 30,3 30,4 cm ya, untuk balance point-nya head heavy ya tapi lebih rendah daripada yang 5U kita lihat berat reel-nya ini ya, 86,5 untuk berat reel-nya racket tectonic 9 yang 4U terus saya lihatin lagi swing weight berat di ion berapa angkanya nah, 89,5 habis ini kita langsung lihat yang 3 lihatnya di sini ya untuk yang 4U-G5 nah, kelihatan ya sini 4U-G5 ya, teman-teman sekarang yang terakhir saya bakal lihatin yang beratnya 3U untuk balance point dia stabil di angka 302 ya, 301 millimeter atau 30,1 centimeter untuk balance point lebih kecil lagi dibanding yang 4U ya, ternyata memang kayak gitu teman-teman untuk beratnya di angka 91,5 ya, di antara seginilah 91-an berarti 90, 91 untuk swing weight 3U-nya berapa saya lihatin ya nah, pastinya lebih berat lagi swing weight-nya ini ya teman-teman variannya di sini 3U-G5 ya, teman-teman barusan udah kita ukur sama-sama ya untuk ketiga varian racket leaning tectonic 9 di mesin nah, sekarang kita udah tahu ya kan kira-kira berapa sih balance point berapa berat reel dan berapa swing weight dari racket tectonic 9 ya, di setiap varian yang dia punya ada 3U ada 4U ada 5U nah, kita bisa dapatkan kalau varian yang 5U yang paling ringan berat reel-nya di angka 81 sekian ya teman-teman ya saya udah ukur beberapa racket memang beratnya segitu ya 81 sekian sedangkan balance point-nya dia paling tinggi di antara dua varian lainnya dia di angka 308 hampir 310 mm yang 4U dia ini berat reel-nya beda 5 dengan yang 5U ya 86 sekian tadi kita ukur ya 86 sekian balance point-nya turun sedikit lagi di angka 304 303 mm ya varian paling beratnya dia yang 3U ya 91 gram beda 5 gram lagi jadi memang yang membedakan setiap varian dia beda 5 gram yang 3U balance point-nya turun lagi di angka 300 mm tetap masuk GTV balance nah kalian gak usah khawatir karena untuk racket leaning tektonik 9 ini info yang tadi lupa saya tambahkan untuk maximum tension varian 3U 4U 5U dia sama-sama di 32 LPS jadi meskipun kalian beli yang 5U yang paling ringan tension-nya juga bisa sama dengan yang 3U 32 LPS kenceng ya 32 LPS itu kenceng banget kalau harus biasa kalau mau pakai kayak gitu ya stiffness-nya juga sama sama-sama lebih ke stiff itu teman-teman terus teman-teman pasti banyak yang tanya ya kan terus bagus mana kok 3U 4U atau 5U sebenarnya kalau bagus ya teman-teman ini sama-sama bagus bahan sudah sama ya kan harga sama tipe sama nah kalian yang harus kalian pikirkan itu kesukaan kalian sendiri ya kan kalian suka yang gimana yang kalau kalian suka yang ringan ambil 5U kalau kalian yang suka sedang-sedengan ya kan ambil 4U kalau kalian suka yang power yang berat ambil yang 3U nah itu karena kalian kan udah saya tunjukin semua dari speknya ya jadi tinggal disesuaikan dengan kesenangan masing-masing karena leaning memang buat 3 varian ini jadi teman-teman yang pengen beli raket tektonik 9 ya bisa memilih varian yang kalian suka kalian suka berat ya ambil itu ringan ya ambil 5U kayak gitu-gitu jadi memang dibuat macam-macam varian bukan karena lebih bagus 3U lebih bagus 4U lebih bagus 5U itu lebih seneng yang mana kalian ya kan seneng berat atau seneng ringan itu tujuannya dibuat beratnya beda-beda nah teman-teman apa saya pernah nyoba raket tektonik 9 saya udah pernah nyoba teman-teman raket tektonik 9 yang 4U limited box edition saya nyoba baru-baru ini saya nyoba sebentar aja raket ini yang saya bisa bilang ya powernya keluar banget saya sampai kaget juga kok bisa keluar power mungkin karena kepalanya yang kecil ini ya teman-teman tapi saya juga punya Z-Force 2 kalau menurut saya ini gak se-gandul Z-Force 2 ya kalau Z-Force 2 kan gandul ya kalau ini gak se-gandul Z-Force 2 jadi lebih mudah ngontrol bola masih tapi yang harus kalian tahu ya kalau kepala kecil memang powernya besar banget cuma untuk kontrol bola juga bagus tapi kalian ya harus pas mukulnya ya kalau sudah switch spotnya karena switch spotnya tambah kecil jadi kalau udah kena pinggir-pinggir ya pastinya cepat putus dan ya gak kena ya paling gak kayak gitu ya memang langganan saya juga udah review raket ini dia bilang kalau raket ini miripnya sama 100 ZZ saya 100 ZZ belum pernah coba kurenai itu banyak yang bilang enak teman-teman 100 ZZ juga raket ini katanya lebih power daripada 100 ZZ cuman kalau cepat masih cepat 100 ZZ cuman ya itu selera masing-masing orang-orang pasti macem-macem mendapatnya nanti teman-teman subscriber toko saya ya kan udah banyak yang beli tektonik 9 ini ya ayo teman-teman bisa ceritakan kira-kira gimana sih feel-nya pake tektonik 9 banyak nih teman-teman yang udah beli ya kan udah pake lama pasti banyak tektonik 9 boleh nanti sharing di bawah gimana rasanya setelah pake tektonik 9 dibandingkan rakyat kalian yang lain boleh kalau kalian punya tektonik 9 aja ya boleh gimana rasanya ya plus minus nanti kalian boleh taruh juga di komentar pokok jangan ngeyel ya sama-sama sharing aja nah teman-teman teman saya juga ada ya ambil 5U terus dia bilang enak beli lagi 4U saya sampe kaget loh kamu kemarin bukannya udah beli 5U ya ya enak katanya dia mau nyoba yang lebih berat 4U ya itu makanya dibuat macem-macem jadi bisa kalian sesuaikan sama selera masing-masing kayak gitu teman-teman ya itu tujuannya dibuat 3 varian nah teman-teman mungkin video ini review ini sekian panjang udah ya teman-teman kalau mau order rakyat tektonik 9 bisa di toko kita udah pasti original teman-teman gak usah khawatir karena memang saya spesialis original item ya bisa order melalui Tokopedia atau Shopee jadi udah pasti aman teman-teman gak usah khawatir ya Tokopedia atau Shopee ada linknya di bawah kalian tinggal pencet-pencet misalnya mau nambah mau dipasang senar mau di apa nanti kalian bisa atur sendiri di Tokopedia atau Shopee kalian chat aja admin ya admin Tokopedia atau Shopee terus teman-teman kalau gak punya Tokopedia atau Shopee bisa hubungi saya langsung by WA kalian bisa WA 085 75 50.000 69 itu WA saya nanti saya kasih format pemesanan tinggal kalian isi ya kan nanti kalian mau nyenar mau apa bisa semua nanti ada formatnya diisi nanti saya kasih totalannya kalian transfer ya rekening kita hanya atas nama Jakob Santoso jadi kalau gak Jakob Santoso tidak usah di transfer karena banyak yang mengatasnamakan Toko Anogra Sports ya orang kayak gitu ada aja ya jadi hanya atas nama Jakob Santoso kalau mau transfer kalau mau ke toko langsung bisa kita ada di jalan adik Irma Suriani nomor 3 Malang ya teman-teman mohon maaf jika ada salah kata ya kita tujuannya disini berharapnya saya ini kepinginnya bisa membantu teman-teman yang kebingungan untuk cari raket ya jadi Tektonik 9 bisa kalian pertimbangin juga nah kalau teman-teman lagi bingung ambil atau enggak saya jujur juga merekomendasikan Tektonik 9 ini lumayan worth it juga dengan harganya soalnya harganya dia ini masih di 2 juta kecil teman-teman kita bandingkan dengan raket high-end yang dari merk lainnya sudah enggak boleh segitu sekarang ya naik semua ayo naik juga naik kalian juga tahu semua ini harganya juga enggak tinggi-tinggi amat tapi dia high-end punya ya player sudah standard player kayak gitu nah terima kasih banyak yang teman-teman yang selalu support saya udah nonton video panjang-panjang ya kan saya berharap ke depannya pastinya buat video yang lebih bagus-bagus lagi mohon maaf jika masih kurang banyak ya karena kita memang selalu meningkatkan ya membagusin videonya terus ya berharapnya kayak gitu lah terima kasih banyak teman-teman udah kelamaan thank you terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton